Halo, nama aku Fibi dari Komisi Pemuda Remaja GKI Citralen. Halo, aku Sinta dari Komisi Pemuda Remaja GKI Citralen. Hai, aku Susana, aku pembina pemuda remaja di GKI Citralen. Aku akan menceritakan kegiatan tentang lintas agama di 9 Maret yang kemarin sudah dilakukan oleh GKI Citralen. Ya, sebenarnya kita mulai perencanaannya Oktober-November tahun lalu, cuma baru bisa merealisasikan Maret tahun ini, tanggal 9 Maret 2016. Kegiatan kami ini diberi nama Dialog Lintas Agama. Jadi tujuannya supaya teman-teman dari GKI Citralen ini bisa merasakan berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman yang dari berbeda agama. Tujuan kegiatan ini agar kita semua belajar untuk boleh saling toleran satu dengan yang lain. Selama ini, pemuda remaja cenderung asik dengan dirinya sendiri. Jadi mereka berkutat di dalam zona nyamannya. Ketika mereka asik dengan gadgetnya, ketika mereka asik di ruang yang ber-AC, mereka lebih memilih untuk lebih menikmati kegiatan mereka sendiri. Nah, kami dari pemuda remaja GKI Citralen, kami berharap dengan kegiatan Lintas Agama ini, mereka lebih terbuka untuk membina relasi dengan yang lain. Cukup banyak sih, kira-kira 25-30 orang muat 4 mobil. Rencana kegiatan ini kami persiapkan dari bulan Oktober tahun lalu, tahun 2015. Kemudian baru kami realisasikan di bulan Maret, tanggal 9 Maret. Dan kebetulan tanggal 9 Maret itu ada gerhana matahari. Dan memang momennya sangat pas sekali, karena gerhana matahari belum tentu terjadi 5 tahun sekali. Tetapi kegiatan ini memang tidak disengaja oleh kami. Kami tidak mempaskan waktunya, tetapi bisa bersamaan. Dan ini menjadi sebuah momen yang menyenangkan bagi kami. Sebenarnya sih yang paling berkesan itu kita bisa benar-benar di antara mereka, bisa berinteraksi dengan mereka, approach ke mereka, terus bisa lebih akrab. Dan bukan membanding-bandingkan antara agama ini, oh kita kayak gini, bukan kayak gitu. Cuma kita bisa lebih menjadi teman dengan mereka seperti itu. Menurut pointnya sendiri, hari itu kan hari libur. Cuma mereka mengarahkan anggota osisnya untuk menyambut kita. Jadi hospitality-nya sangat kerasa, ramah. Momen yang paling berkesan itu bagi saya, itu ketika melihat teman-teman khususnya yang masih remaja, yang masih usia SMA gitu, mereka bisa berinteraksi dengan sangat dekat dengan teman-teman yang ada di pondok pesantren. Seakan-akan mereka bukan orang yang baru kenal, tapi teman lama dan mereka kayak ketemu lagi gitu. Sebenarnya ada sih. Seharusnya kita ke sana cuma ke pesantren Dalur Ulum, sama ke GKI Jombang. Tapi ternyata mereka mengajak kita ke SMPN 3 Peterongan. Yang melebihi ekspektasi itu yang pertama pasti hospitality dari teman-teman yang dari pondok pesantren dan juga dari SMP Negeri di sana. Mereka sangat welcome banget. Jadi ketika kita datang itu disambut udah kayak wali kota datang gitu. Jadi itu yang berkesan banget buat saya. Kegiatan ini sebenarnya kita sudah survei dulu. Nah waktu survei kita akan rencanakan bahwa kita akan mengunjungi asrama putra, asrama putri. Dan kemudian kegiatan itu ternyata waktu hari H ada perbedaan. Yaitu kita diajak berkunjung juga ke SMP 3 Peterongan yang ada di pondok pesantren Rejoso itu. Dan yang menarik di sini adalah teman-teman dari SMP 3 Peterongan ini mereka menyambut kita kayak seperti kita diperlakukan seperti tamu agung gitu. Jadi saya nggak nyangka karena itu hari libur. Tanggal 9 Maret itu hari libur. Tetapi mereka masuk sekolah, mereka pakai jas alma maternya dan mereka menyambut kita seolah-olah kita ini adalah tamu yang benar-benar dinantikan mereka gitu. Pertama kali kita masuk ke pesantrennya sama ke SMPN ya banyak mata memandang soalnya mungkin mereka nggak biasa lihat kita nggak berjilbab dan pakaiannya ya mungkin berbeda pasti dengan mereka ya. So far teman-teman senang, happy dan merasa bahwa ini ada pengalaman yang baru. Tapi memang kita nggak bisa semuanya merasakan ya karena setiap orang pasti punya value-nya sendiri-sendiri ketika ada di event itu. Tapi yang saya merasa bersyukur bahwa teman-teman mendapatkan pengalaman yang baru. Cukup surprise karena teman-teman ternyata bisa menerima perbedaan itu yang tadinya berpikir kita mau ngapain sih ke sana gitu kita mau apa dengan teman-teman pondok pesantren dan ternyata di luar ekspetasi saya secara pribadi mereka bisa melakukan komunikasi, mereka bisa menjadi teman bahkan mereka sampai sekarang menjalin relasi lewat media sosial dan itu menjadi sebuah kejadian yang luar biasa di dalam kehidupan kita untuk kaum muda karena biasanya kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri tapi kita bisa berhubungan dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita belajar banyak sih mulai dari kebiasaan mereka ke bagaimana terus kita sempat bertanya tentang pasangan hidup, pacaran kita bertanya apakah boleh berpacaran tapi ternyata salah satu Gus di sana itu boleh suka tapi harus memang merasa jadi itu kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan kita cuma kita tetap menghargai dan bertolakansi tepatnya. Untuk kendala sebenarnya dari hal-hal teknis nggak terlalu sih cuma kadang-kadang agak sedikit susah di awal untuk mengajak teman-teman bahwa memang acara ini benefitnya banyak karena beberapa memiliki sedikit pengalaman yang kurang baik dari ketika berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda agama. Kita membeli lukisan, ada empat lukisan, tapi semuanya serupa. Itu karya teman kita yang di Jogja cuma nggak bisa datang jadinya dia yang membuat lukisan itu selalu di belikan kita, kita yang belikan mereka. Itu berupa bunga, rangkaian bunga yang bermacam-macam jadi ada filosofi dibalik lukisan itu artinya bunga itu emang indah, sendirian emang indah cuman tidak seindah kalau ada beberapa macam bunga dan diri yang kayak jadi satu, itu pasti akan lebih indah. Jadi anggapannya seperti di Indonesia ini kita memang ada banyak agama ada Hindu, Buddha, Muslim, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Cuman kalau kita bisa bersatu, itu akan jauh lebih indah. Salah satu teman kami, anggota dari Citralen ini bersekolah di Jogja. Jadi mengambil jurusan desain dan dia membuat sebuah lukisan yang tentang keberagaman yang terlewat dari gambar bunga. Dan di situ juga ada puisinya yang membuat agak sedikit merinding itu ketika memang saya dipercaya untuk membacakan puisi itu ke teman-teman yang ada di sana. Jadi benar-benar pesannya itu nyampe bahwa kita beragam-beragam itu jauh lebih indah. Supaya kita bisa lebih bertoleransi antara agama, kita bisa menjadi sahabat buat mereka dan kita juga bisa menghargai dalam perbedaan kita. Yang pertama, buat teman-teman yang mau mengadakan kegiatan yang out of the box atau tidak kepikiran dari tahun-tahun sebelumnya, jangan takut, jangan khawatir. Karena justru pengalaman-pengalaman baru ini yang akhirnya menambah pengetahuan kita, menambah skill kita, dan pastinya juga lebih memperkuat dari segi kebersamaannya, terus dari segi iman juga. Jadi jangan takut untuk membuat suatu rancangan event-event yang baru. Buat kalian yang muda, kalian jangan lupa bahwa teman kalian itu banyak. Jadi perluaslah relasi kalian bersama dengan teman-teman, perluaslah hubungan kalian, dan jangan pernah punya pikiran yang negatif dengan orang lain. Ketika kita belum memulai hubungan, kita belum memulai komunikasi, maka kita tidak akan tahu sebenarnya siapa mereka itu. Ketika kita belum memulai hubungan, kita belum memulai hubungan, kita belum memulai hubungan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.